Halo teman-teman, kita ketemu lagi di video tutorial saya. Nah, kali ini saya ingin berbagi tip bagaimana agar bunga yang kita rangkai bertahan lama atau awet. Yang pertama, pada saat kita belanja atau membeli bunga, pastikan bunga-bunga yang kita beli adalah bunga yang masih segar atau belum disimpan terlalu lama. Nah, ciri-cirinya bunga masih segar, antara lain kelopak-kelopak bunga masih terlihat keras ya, kemudian daun juga masih segar sampai ke bawah dan batang di bagian bawah juga masih keras atau tidak membusuk, tidak terlihat kekuningan atau membusuk ya. Nah, ini contoh bunga yang sudah layu, untuk bunga yang sudah layu, kelopaknya sudah tidak keras lagi. Lalu, kalau kita ingin menyimpan bunga dalam vas, pastikan vas yang kita gunakan bersih karena vas yang kotor akan memicu bakteri yang akan berkembang lebih cepat, sehingga mempercepat proses pembusukan. Nah, bunga yang akan kita pasang di vas, kita potong miring. Jangan tegak ya, kita potongnya miring seperti ini. Nah, kenapa harus miring? Dengan miring maka luas area yang akan digunakan bunga untuk menyerap air menjadi lebih lebar ya. Nah, masukkan ke dalam vas, seperti ini, kita potong miring. Nah, air yang Anda gunakan dalam vas tidak perlu terlalu banyak. Contohnya seperti ini. Anda cukup rajin untuk mengganti air tersebut, misalnya 2 hari sekali. Nah, pada saat mengganti air, Anda bisa memotong kembali batang di bagian bawah. Lalu, ada satu tip lagi agar bunga lebih awet. Anda bisa menambahkan air cuka atau perasan jeruk lemon, atau juga Anda bisa menggunakan bahan pemutih baju. Cukup berikan sedikit saja. Nah, kalau cuka, sekitar 3 tetes untuk 1 liter air. Jadi, kalau untuk vas yang kecil, mungkin cukup 1 tetes saja. Nah, bunga juga sangat rentan, terpapar sinar matahari. Jadi, pastikan Anda simpan bunga-bunga Anda di suhu ruangan. Suhu ruangan, jadi jangan terlalu panas dan tidak terpapar langsung sinar matahari. Lalu, bagaimana jika bunga-bunga tersebut akan kita rangkai dalam foam atau foam bunga atau oasis dalam bentuk rangkaian, bagaimana agar bunga tersebut awet. Nah, berikut tipnya. Jika Anda merangkai bunga menggunakan oasis, pastikan bahwa oasis yang Anda gunakan kualitasnya juga kualitas yang bagus jika ingin bunga yang Anda rangkai lebih awet. Di pasar tersedia banyak pilihan, oasis yang kualitasnya lebih bagus, biasanya lebih menyerap air dan dia bisa menahan air lebih lama, sehingga bunga-bunga yang Anda rangkai lebih bertahan lama. Lalu, pastikan juga pada saat merendam oasis, tidak salah ya, siapkan sebuah wadah atau ember yang berisi air dengan cukup, sehingga oasis bisa terendam sampai ke bawah. Nah, caranya merendam, cukup tumpangkan oasis di permukaan air dan biarkan oasis terendam dengan sendirinya. Nah, kalau Anda memaksakan oasis tersebut terendam dengan menekan atau membalik, maka bagian tengah oasis tersebut tidak akan terisi air. Kita akan mencobanya ya. Ini saya akan mencoba menekan dan membalik bagian yang belum terkena air. Nah, ini oasis terlihat sudah basah semua, tapi jika Anda memaksa, maka di bagian tengah biasanya masih belum terisi air seperti ini. Nah, jika batang-batang bunga yang Anda rangkai masuk ke bagian yang tidak terisi air, maka bunga-bunga rangkaian Anda akan menjadi cepat kering atau layu. Nah, oasis yang terendam dengan baik akan berat dan penuh, jadi biarkan terendam dengan sendirinya. Paling Anda cukup membutuhkan waktu 1 atau 2 menit sampai oasis tersebut terendam dengan sendirinya. Lalu, jika Anda sudah merangkai dalam vas, Anda juga bisa memastikan bahwa air, kandungan air dalam oasis masih mencukupi. Caranya, Anda bisa menambahkan air ketika oasis tersebut mulai terlihat kering. Anda bisa meraba bagian oasis kalau masih terlihat basah, artinya masih cukup, tapi jika sudah kelihatan kering, Anda bisa menambahkan air pada bagian oasis. Jangan menyemprot pada bagian bunga ya. Nah, itu sedikit tip dari saya bagaimana agar bunga-bunga yang Anda rangkai awet dan lebih tahan lama. Nah, semoga tip ini berguna dan sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Selamat mencoba! Selamat menikmati! Selamat menikmati!